materinya ya di posisi teks dan logika ini materinya paling sekejah lima elemen cuma kompleks ya ada pemerintah dari teks dengan logika teks dengan lookup saya share dulu untuk fungsi teks sendiri itu gunanya terbanyakan untuk mengambil sejumlah data dari kumpulan data teks atau mengambil bagian ini ya bagian dari data dari teks harus bergampang perlu kita pahami ini hampir sama fungsi teks ini dengan ini ya data teks atau labil di awal pertemuan penggunaan data bahwa khas dari teks adalah kalau diambil menggunakan teks itu adalah karakternya selalu rata kiri ya kita ada name dan nanti yang diambil itu bisa dua-duanya bisa tipe data apapun ya tapi fungsinya akan menjadi teks maksudnya fungsi teks seperti itu mengambil kumpulan data ya ya nanti jadinya menjadi sebuah teks contohnya di patik ke-10 ini kalian diminta untuk membuat skema ini skema data mahasiswa ini ada beberapa dari Pocom Study bahwa name yang kalian miliki itu ada maksudnya ya yaitu ada dua berapa ini ada tujuh ya ada tujuh karakter dari dua digit awal dari kiri itu mewakili tahun angkatan kemudian dua digit karakter ketiga sebanyak dua yaitu 0405 ini 0405 0703 itu adalah mewakili jurusan apa program studi mewakili program studi kemudian nomor urut mahasiswa itu diwakili oleh tiga karakter ya dari lim untuk fungsi pengambilan fungsi spek itu di ada yang pengambilnya dari kiri ada fungsi pengambilnya dari tengah ada yang pengambilnya dari kanan dari middle kanannya menggunakan ini kebalik dari bonda fungsi dari kanan fungsi dari tengah bedanya apa kalau yang pengambil kiri dan kealan itu formatnya sama ya ada data data itu maksudnya yang mau diambil itu karakter keberapa kemudian karakternya yang mau diambil yang mana kemudian yang itu adalah banyaknya karakter yang mau diambil ya kemudian aplikasinya untuk mengambil NIM sama kode nomor nomor kita ambil dari kiri kemudian yang mau diambil apa itu adalah data NIM data NIM kemudian 6 setelahnya kalau dalam formula ini mewakili jumlah tadi sudah saya bilang bahwa kode tahun masuk ini diwakili oleh karakter pertama dan karakter kedua jadi untuk runtutan fungsi teks ini karakter pertama diwakili oleh aku ya bukan nol kalau nanti di bahasa pemrograman itu biasanya ada indeks itu mulai dari nol tapi kalau di dalam fungsi teks ini dimulainya karakternya adalah satu dari kirinya kalau kita ingin ambil 2 digit berarti dari kirinya berapa 2 karena 21 19 20 2 digit di antara saja kemudian sama untuk yang nomor mahasiswa kalau nomor mahasiswa jadi urutnya kita ambil dari posisi kanan kita ambil dari posisi kanan kemudian yang diambil apa NIM sama yang diambil sejumlah berapa pengambilan dari kanan jumlah karakternya berapa tadi bilang bahwa NIM-nya tadi 3 digit awal berarti kita ambil dari kanan sebanyak 3 tapi kalau jurusan ya jurusan disini karena karakter ke 3 sebanyak 2 asalnya jurusannya dikasih fasilitas 2 digit cuma mungkin di WS belum ada lebih dari 10 masih 1 digit semua yang aku mewakili program teknik ronsen 2 itu revolusi operasi 3 itu tetapi kemudian yang 4 elektromedik 5 itu detik perawat 6 itu menjulit ada bidan sekarang tidak aktif 7 itu ada S1 perawat 8 ada provinsi mes kalau tidak salah yang ini teknometrisnya kalau tidak salah 9 kalau tidak salah kita mengambil karakter untuk jurusannya kode untuk program studinya bagaimana sama dengan ini ada fungsi yang mengambil di tengah-tengah diambil di tengah-tengah kemudian kurung buka kalau diambil di tengah-tengah agak rumusnya ditambahkan selain jumlah ini ada istilah N sama N N itu mewakili kurater berapa M itu mewakili jumlah jumlah itu data yang diambil jumlah berapa diambil sama ya kemudian stat 6 stat 6 itu mulai karakter keberapa tadi dibilang bawa karakter ke-3 tadi ya berarti kita ambil karakter ke-3 jumlah berapa 2 digit yaitu 0,4 0,5 0,7 0,3 jumlah 2 digit jadi ada N sama N N sama M ya N itu mewakili stat 6 kemudian M itu 6 stat sama ke-N tadi pengambilan dari kiri sama pengambilan dari kanan kalian perhatikan ini kan di name tipe datanya number ya number atau investor kenapa ya kemudian jadinya diambil menggunakan fungsi text jadinya menjadi text ya ini text ini kalau copy ke bawah ini aja itu nah seperti ini jadi copy nya ada 0 nya tapi kalau ingin di value kan bagaimana pak ini saya dari fungsi text ingin saya kembalikan ke fungsinya gitu ya ada fungsi yang ini yang belum ditulis nanti saya akan ingat-ingat ada fungsi namanya value ya kalau ingin jadiin dari fungsi text menjadi number lagi silahkan ditambahin value 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 permuka 0 kalau diganti value otomatis ya sesuai dengan fungsi apa tipe data number ya itu tidak ada 0 di depan lalu untuk decimal kalau 0 kan bisa tapi kalau 0 4 itu 0 nya di depan hilang itu value yang tergantung dari ini apa penerapannya bisa nanti cuma mengambil cukup dengan fungsi text saja tidak juga nanti ada salah satu kasus setelah ngambil dengan fungsi text harus dijadikan number lagi ini saya kasih contoh kalau yang ini biasa yang tahun masuk masih menggunakan biasa nanti kalau nyebutnya bagaimana contoh gini tahun masuknya saya ingin nambah kolom angkatan ada yang bisa membantu tidak atau jurusan ini saya ingin kasih ini kasih kolom apa angkatan 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 sama sini ini kopi menggunakan musik ada yang bisa membantu saya kalau angkatan berarti 21 berarti 2021 kalau 20 berarti 2020 dan seterusnya ada yang bisa ini agak beda pelakuan antar angkatan dan program struksi kalau badannya kan beda juga angkatan tidak bareng sama dengan jika 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 tahun apa ini 5 ya jika kode tahun masuk sama dengan sama dengan apa kita mulai dari 19 dulu ya karena dari 19 20 kode 21 ada tiga kondisi kita mulai dari 19 jika tahun masuk 19 maka angkatan 2019 ini 19 maka angkatannya 2019 kayak gini salah atau benar oke setelah timan kode kompletnya dulu ya nanti silahkan kalian kira-kira benar posalahnya yang sangat sulit kalau salah alasannya apa kalau benar angkat 2020 kemudian yang lain pastinya 2020 oke salah apa benar kira-kira ini yang ter aja pak oke 2021 kita coba kebawah hasilnya seolah-olah benar tapi terlihat salah ya kenapa kenapa cepat diperhatikan tipe datanya kalau 2018 sampai sini itu kan tadi bilang bahwa kalau kita ambil dengan teks tidak diubah ke value itu tipe datanya adalah teks maka teks harus di update teks walaupun 19 itu karena tipe data saya wajib di update 20 juga sama ini juga sama ini beda terlakuan dengan prodi untuk latihan kalian supaya nanti olah-olah memang datanya kayaknya value tapi diperhatikan lagi kalau alik penyakit diubah datanya itu rata kemana beda dengan prodi kalau prodi ya contoh tadi proginya apa ini ada cuma ada 3 4 5 ada 2 3 4 5 ya 2 3 4 5 kita coba 2 dulu jika kode jurusannya itu sama dengan 2 dulu ya maka apa di sini saya bilang 2 2 oh ya reflaksi optisi D3 saya copy aja ini adalah piece piece jika 4 adalah elektromisik elektromisik kemudian yang terakhir oh ada 7 juga ya ada 5 35 adalah D3 perawat D3 perawat yang terakhir apa 7 ya kalau 7 berarti gak sesuai langsung 1 perawat meruntut sebanyak if yes oke kode jurusannya kita pastikan ini gak berbeda karena kita sudah mengubah menjadi value karena ini sudah ada rumus value-nya maka di dalam pembuatan rumus if-nya sudah sudah sampai petai ini yang 2 3 4 5 sampai sini ada yang belum bahan silahkan ditanyakan saya lanjutkan belum ada ada kita lanjutkan di praktikum ke 11 di praktikum ke 11 itu terkait dengan dengan oh belum sama sih ya tidak ada fungsi texting yang lebih sudah sudah saya protekan selamat konsepnya kalian harus bahan jadi tipe data apakah tadi kelihatannya dampak atau fakt pendidikan bagian saya kira sudah ada rumusnya sama sama dengan SMA jika rapat ketiga sebanyak oke kita simulkan simulasikan satu juri untuk pendidikan sama dengan yang tadi dengan program studi sama tapi ini digabung kalau yang tadi itu kita satu-satu nyari nyari apa nyari tahun angkatan kode jurusan sama nomor urut kalau ini langsung dari ini ingin kita kita cari di pendidikan di pendidikan ini adalah soalnya tolong perhatikan di sini di nomor dua kolom pendidikan diisi dengan fungsi dengan ketentuan jika kolom pendidikannya adalah A maka SMA kolom pendidikannya B maka di selainnya S-antum kolom pendidikannya dari mana ya kolom pendidikannya itu ini kalian perhatikan di sini bahwa dinik itu mewakili ini ada kode bagian sama kode pendidikan yang ini gini yang A B 001 AC 002 BA 003 ini karakter kode bagian itu adalah satu karakter dari sebelah kiri ini dari A B dan sebagainya tapi yang untuk kode pendidikan ini adalah satu karakter mulai karakter kedua dari ini B C A C tapi di sini tidak ada kolom untuk isi kode pendidikannya tapi langsung dari rumus mid-nya kita masukkan di dalam sini sama dengan jika kalau soalnya ada kata-kata jika pasti menggunakan itu kemudian ini kombin antara fungsi logika dengan fungsi teksi karena kode pendidikannya adalah karakter kedua dari ini maka kita ambil menggunakan yang di tengah yang di sempat yang mewakili di kolom atau di sel di 4 apa keterangan tadi atau karakter mulai karakter kedua jadi 6-nya kedua atau N-nya tadi kemudian pengambilan sudah berapa ada satu satu karakter sampai sini ada paham silahkan kalau yang kurang paham kita langsung ini soalnya baru jika kode pendidikan jadi kode pendidikan itu gini menurutnya jika mid 4 2 1 kurun tutup sama dengan apa ini jika kode pendidikan sama dengan A berarti kita tulis sama dengan A A itu karena fungsi teks ada dalam sebuah formula maka harus diapit ketik A jika A maka apa maka S M A silahkan kita kalian copy B saya supaya mempercepat saja caranya supaya tidak mengetik dari awal di copy saja untuk yang benar untuk yang B berarti kalau B apa untuk kedua itu adalah di tiga fungsi pada teks tabel berarti di dalam formula harus ada kemudian yang terakhir baru S1 baru S1 seperti kemarin karena cara terakhir yang tidak saya sebut cara langsung dapetnya apa teruntuk sebanyak kayak gitu tinggal copy kebawah jadi kalau disini di otomatis dia akan di tiga kalau disini C otomatis S1 kalau A otomatis S M saya kira itu untuk simulasi sederhananya yang lain bagian soalnya sebenarnya ini apa kelupaan saya belum saya kasih oh iya diisi pendidikan sama bagiannya C bagian cuma ada dua kondisi seperti ini kalau yang gaji pokok dan tunjangan nanti lantiannya ada di halukap saya kira itu untuk ini antara fungsi IF sama N jadi yang diisi cuma sampai bagian aja kapok kanan dada soalnya tidak bisa diisi pendatang pemutu kalian tulis juga dapat dapat kita kita lanjutkan ke fungsi look up fungsi look up itu apa fungsi look up itu kalau nanti manfaatnya juga sama kalau dari nilai-nilainya belum jalan-nilai-nilainya kondisinya ditulis dalam sebuah tabel bedanya semua itu kemudian untuk mengambil kriteria atau logika test tadi dari tabel itu maka kita gunakan look up look up sendiri itu ada dua macam ada look up sama look up kalau terkantung dengan tipe tabelnya tipe data tabel bentuknya kalau vertikal kita gunakan hlookup kalau horizontal kita gunakan hlookup jadi vertikal lookup sama horizontal lookup maksudnya apa maksudnya adalah ini ada di berantik ini ada contoh kita ingin isi tabel utama di sini tabel data di sini dari sini sampai sini data ini nanti akan berisi tabel bantu tabel gaji dan tabel potongan pajak maksudnya ini kalau bingung ini kita kasih golongan ini adalah isinya golongan di sini ada potongan pajak tabel gaji untuk mempermudah ini, saya kasih line ya kemudian disini kita bisa biar kalian ini kita hapus jadi ini pertama ini kita delete nanti sesuaikan ya ini tabelnya supaya tampilannya muat dalam satu ini kita kasih satu ke kanan ke kanannya insert ke kanan inti result kemudian ini saya kebet settingnya oh ini sudah kasih format pointer ada dua perbedaan jadi yang satu tabelnya jenisnya vertical vertical masih apa? golongan datanya ke bawah lagi pokok ke bawah ini namanya vertical kalau yang horizontal bentuknya seperti ini golongan ke kanan potongan pajak ke kanan oke bisa kalian pahami ya berarti kalau kita ingin ngambil tabel gaji kita gunakan P look up tapi kalau kita gunakan tabel potongan pajak kita gunakan kumpulnya menggunakan horizontal look up perlu kalian pahami bahwa di dalam penggunaan look up ini ada dua cara untuk mengunci tabelnya menggunakan cara absolut cara kedua kita namai dulu tabelnya itu juga saya sampaikan di pertemuan pertama kita pakai cara menamai sebuah tabel atau sebuah ring kemarin yang masih ingat kemarin menamai ring kemarin tabel itu yang yang di di dalam look up itu datanya saja sedangkan judul tabel tidak perlu kayak golongan gaji tunjangan transport silik golongan potongan pajak tidak perlu jadi kita buka saja data dari tabel oke sekarang buat ring nama ring memang sangat simpel klik di link kemarin ya apa ini dalam menamakan tabel sebuah tabel tidak boleh pakai spasi ya tempat pilih tbl gaji tbl gaji kemudian disini saya kasih tbl padak untuk tabel 2 juga boleh silahkan namanya terserah kalian yang penting jangan ada samaan nama ring nama tidak sama sama tidak kita kita gunakan gaji pokok nanti rumus umumnya silahkan di ini silahkan di ini ada salatnya juga ini bahwa untuk look up look up sama ada look up value ada call index 6 ini saya format formatnya rumusnya itu saya samakan dengan disini contoh kalau kita ingin isi gaji pokok tabel bantunya berarti menggunakan tabel gaji atau tabel pijika ada halo bagaimana kira-kira obos? gaji nur fitri gaji ngga ada panahan nur kamil pan pan ngga ada siapa ini lulu 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 siapa yang bisa merespon saya coba ini jangan terkendala sinyal ini siapa ya Pak ini saya kira-kira kalau ingin nginci gaji pokok ini mengenakan tabel ini atau tabel ini datanya siapa saja silahkan dijawab tabel gaji tabel gaji tabel gaji Pak itu siapa vertikal horizontal tabel gaji jadi vertikal vertikal berarti kita gunakan apa vertikal ya datanya ke bawah berarti vertikal kalau datanya ke samping namanya hari contoh karena vertikal kita gunakan plookup ya vertikal lookup ini sudah ada panduannya ini plookupnya tekan tab karena ada plookup kurung buka disini ada lookup value ini sama dengan yang di teori sebelah sini ya ada lookup value tabel array call index 6 lookup value ya lookup value keterangannya disini atau istilahnya nilai kunci atau sel penghubung maksudnya apa ini coba diri hati serinya penghubungan tabel utama dengan tabel pembantu ya alatnya ada jumlah karakter dan itu datanya harus sama kalian coba perhatikan di tabel gaji tabel gaji itu mewakili yang menghubungkan apa kira-kira antara tabel utama dengan yang tadi kira-kira yang sama apa di tabel gaji itu kan isinya ini ya penghubungnya kira-kira yang sama apa antara tabel ini dengan ini penghubungnya adalah golongan ya antara gaji pokok kita ingin jadi bukan penghubung jadi penghubung antara tabel gaji dengan tabel utama ini adalah golongan dan selanjutnya apa jumlah karakter dari dan tipe data harus sama ya sudah sama atau belum golongan 1C 1B 1C 1A disini juga golongan 1A 1B 1C kan sudah sama jadi langsung disebut kita tarik di tabel utama yang mewakili kolom pertama jadi kalau kita gunakan VLOOKUP yang mewakili kolom pertama dari tabel bantunya ya atau sel penghubung biasanya diletakkan di kolom pertama untuk VLOOKUP kalau horizontal biasanya sel penghubungnya yang sama dengan baris pertama dari tabel bantunya tarik di baris 5 sini yang mewakili kolom pertama itu dapat golongan yaitu yang di 5 sel penghubungnya adalah ini jika local value atau sel penghubung ini kemudian ada tabel array tabel array itu ada dua macam bisa kalian blok datanya kayak ini cara pertama yang tadi di blok mungkin ditekan absolut ya tapi secara otomatis kalau sudah sudah kalian dan apa kasih nama itu secara otomatis muncul dia adalah tabel bantunya waktu kalian blok tapi kalau belum dinamai berarti ya nanti muncul ringnya yaitu ada A ini A 14 sampai dengan B 16 nanti tersantung sel kalian ya sama tadi tadi karena saya kekirinya supaya muncul tabelnya nanti tidak berliputan kemudian nanti selakan di absolut kan tekan F4 kalau belum dinamai tabelnya belum dinamai ringnya ya blok tekan F4 yang ditekan apa karena kalau kita butuhkan yang mengkopi ke bawah itu adalah minimal absolutnya terhadap nomor baris ya udah absolut mutlak nggak apa-apa semi-absolut karena yang kita butuhkan cuma mengkopi ke bawah itu yang berubah nomor baris ya oke kalau bisa juga kalau sudah dinamai cara kedua tekan F5 tombol fungsi dikit yang pakai laptop atau PC tekan F5 F5 nya ditekan kemudian nanti akan muncul O ada di dalam name ini ada name ring itu ada dua nama yaitu tabel bantunya gaji dan tabel pada kita butuhkan adalah tabel gaji selanjutnya di oke nanti selanjutnya saya ngurutnya ke sini juga dari A 14 sampai dengan D 16 itu tentang tabel ARE kemudian kalian ingin kita ingin ngisi di D5 itu kan gaji pokok ya gaji pokok di dalam tabel bantu tadi tabel gaji itu kolom ke berapa 2 kolom 1 kita dimakili kolongan berarti untuk gaji pokok kolom ke 2 ya kolom kedua silahkan tinggal tulis aja 2 gitu untuk kol indeks namanya diisi 2 jadi saya tidak terbiasa menggunakan ring lookup ya itu menggunakan indeks jadi tinggal lanjut nih nanti kalau ini tidak paham kalau waktu ini masih tidak pakai ini saya lebih cenderung pakai manual P atau H ya artinya menggunakan lookup saja kemudian nanti menggunakan ring lookup tapi saya tidak menyarankan seperti itu karena nanti membulak balik saya pakai yang ini kalau vertikal ya vertikal ya vertikal kemudian menggunakan indeks nah oke di enter karena isinya 1 C ya berarti ngambilnya data dari sini nah seperti ini silahkan nanti di kalau kurang jelas dibutuh lagi ya ikan handle ring tarik kalau tunjangan bagaimana tunjangan sama ya kalau sama bisa copy dari sini copy nya jangan di sini ya kanan bukan salah nanti kalau copy nya dirumusnya di sini dirumusnya di blok tekan ttl copy ttl copy kemudian di enter C kemudian tunjangan tekan di formula ber di pasta tinggal di copy apa kalau tunjangan berarti tinggal ngubah 6 kolomnya ya kalau tunjangan kan saya uji sama penghubungnya sama B5 artikelnya juga sama yang berbeda adalah atau indeks 6 nya yaitu tunjangan itu ke berapa ini 3 tinggal dia di 3 oke itu untuk simulasi gaji pokok dan tunjangan sekarang yang coba potongan pajak ya kalau yang transportasi sama tinggal ganti 4 kemudian yang pajak pajak ini persen persen itu nanti maksudnya adalah kali total gaji karena total gajinya harus terisi ya oke saya kopikan lagi ini diganti menjadi 4 ya 4 total gaji berarti rumusnya kalau tidak salah tempat belakang saja tinggal di zoom manual dari ini sampai dengan ini nanti kita mau pajak pajaknya diisi dari persentasenya itu dari tabel pajak cuma nanti pengkalinya tetap ini ya tetap pengkalinya dari total gaji kalau kita butuh persennya dulu persen langsung kali ya ini langsung di aplikasikan kalau kita ambil datanya menggunakan apa horizontal h look up h look up selanjutnya penghubungnya apa ya sama masih golongan ya nah ini di 5 jadi 2 tabel bantu kalau penghubungnya sama di 5 2 kemudian tabel area sekarang tekan F5 karena tadi sudah saya namai ya tekan F5 pada pajak klik ok langsung langsung di sini ke berapa kita ingin mengisi persen potong kajak baris ke berapa kalau hal lupa 2 1 2 karena isinya 52 baris 2 2 itu baru mencari persennya belum dikalikan berarti setelah ketemu persen dikalikan berapa gaji total gaji jadi pajaknya berapa persen dikalikan total gaji oke di enter ini jadinya jadi pajaknya total gajinya ada apa ini 1.200 uuh pajaknya lumayan enak ya statusnya itu ada 4 persen 4 persen oke masih ingat ya kemarin untuk karenisi ya supaya memudahkan kita dalam menganalisis mengenakan karenisi Rp Indonesia ini saya kira itu kemudian 1.400.000 sendiri sudah 400 ya 45.400 48.800 berarti sama ya total gaji dikurangi pajak oke saya kira gampang nanti copy kebawah sampai sini ada yang mau bertanya silahkan tulang saja belum ada sudah ada belum sekarang untuk yang perhatikan terakhir ke 13 ya ini masih ada ya sekitar 12 menit cukup lah kalau saya tidak mengetik sudah saya mengetik sebelumnya tinggal memformatnya oke kalau ini di praktikum ke 13 ini adalah ini desainnya tadi sudah ada semua ya cuma saya perhatikan tadi ini sudah ada rumusnya di sini belum saya kasih latihan nanti kita fokuskan latihannya di pertemuan ke-7 ya sekaligus nanti bahas tentang grafik sama tipe tabelnya sama cara nge-print kalau nge-print data itu beda dengan kayak nge-print dokumen ya tinggal print kalau di penggunaan data perlu ada manipulasinya oke di pertemuan terakhir ya ya pertemuan terakhir praktikum terakhir di pertemuan ke-5 ini kalian buat praktikum ke-13 datanya seperti ini datanya seperti itu kita isi ini masih latihan tentang ini tabel ya look up ya tentang look up tabel bantu oke syaratnya kelihatan gak ini kalau kecil gak saya besarkan aja sekarang soalnya ada di sini saya formattingnya saya offkan toolbarnya ini berarti saya besarkan untuk mengisi nama barang sudah ada tabel bantu yang namanya oh iya ini tanggal hari ini ya tanggal hari ini silahkan ditulis manual biasa atau tekan control dititik koma nah ini bisa control ctrl dititik koma kalau ingin membuat formatnya tanggal bagaimana? sama ya di home format tel ini nama barang kita isi dengan tabel ini tabel bantu itu cara di teori tadi selain jumlah data dan data karakter harus sama data tabel bantu itu waktif urut ya kalau datanya gak urut nanti datanya kacau jadi kalau kalian membuat tabel bantu itu harus urut urut itu maksudnya apa ya data awal itu kalau dia abjad apa dari A sampai dengan Z mulai dari A dulu baru terakhir Z kalau dimulai dari nomor ya mulai dari 1 dulu baru sampai dengan 9 dan seterusnya kalau belum urut ya tinggal diurutkan pengurutannya ada saya masih bisa dikelapelah jari ya tapi gak apa-apa lah pengurutannya ada di toolbar ini ya sorting sortingnya ada di bentar dari home ini ada sort and filter pilih sorting kalau ingin diurutkan berdasarkan kita blok kolom pertama berarti A to Z harus kita pastikan diurutkan tapi kalau yang bentuknya kayak gini itu manual pengurutannya manual karena pengurutannya ini itu berdasarkan kolom ya kolom baris itu agak sulit baris kita cari coba custom shot tidak ada barisnya dia beliakan kolom tidak ada barisnya kalau baris kalian manualkan diurutkan copy paste gini ya contoh kalau disini 2 nya kebalik gini ya saya cut dipastikan gini ctrl x ya kemudian klik kanan nanti ada menu mana kebanyakan di kanan ada insert jadi diurutkan manual oke saya langsung ke pembahasan nama barang kita dipastikan batannya tidak ada down road saya beri bantunya silahkan yang berikutnya yaitu menambah barang dari ini langkah pertama lebih cenderung lebih enak ini ya, menamai tabel lebih mudah soalnya atau enggak, saya ingin taruh dua, tadi kan sudah menamai tabel sekarang taruh yang tidak gitu ya, iwes biar komplit sama dengan kita, barang berarti kan dari tabel 1 ya, tabel 1 berarti, P lukat atau hal lukat? P lukat ya, karena tipe tadanya vertikal, P lukat kalau ujinya apa, coba perhatikan tabel 1 dengan tabel yang lain ya, tadi kan syaratnya ada jumlah karakter dan tipe data harus sama jumlah karakternya disini kode barang, itu adalah karakter berapa ini pertama ya pertama saya 2 ya, kemudian disini disini adalah karakter pertama kedua, di dalam kode barang ini 1 sebelum koma, tapi kalau di dalam Excel, aslinya boleh boleh, maksudnya dia mencocokkan data di awal data di awal kalau sama ya, nanti akan sama nomor kesulitan ini gini kalau kakak ini disini ada kakak 04, ada kakak 02 tidak bisa mendeteksi ya maka lebih runtutan karena ini fungsinya adalah di sini disamakan dulu tipe datanya jumlah karakternya kalau tipe datanya kan sudah sama ini ini kan text kita ambil mengandalkan fungsi pengambilan boleh dari kiri ya karena dia ambil harapan pertama supaya boleh lap seperti ini atau boleh mengenai middle boleh karena middle itu flexible ya harus di tengah-tengah dia ambil dari kiri dari kiri juga bisa ambil dari menggantikan fungsi pengambilan dari kanan juga bisa tapi silahkan nanti variatif kalian yang penting banyak jalan untuk bisa menyertai dari kiri bergerang ya ini sel ujinya banyak dua ya kemudian kenapa kok perlu diambil dari kiri sebanyak dua karena tadi syaratnya sel penghubung itu disamakan jumlah karakternya karena tipe datanya sudah sama tapi jumlah karakternya belum sama tapi nanti ada menyubung tanpa ini bisa karena dia punya pasti karakter awal nanti bisa tapi rumputan dalam pola pikirnya seperti ini oke kemudian nampil dari sama kalau gini saya tidak menang minta langsung saya dari sini sampai dengan ini ya dari mana belum dari sini sampai dengan gini ini kan F4 yang kemarin nombor absolute ini mah absolute-nya seperti ini karena nanti untuk di copy kebala saja ya kita butuh ya semi absolute di barisnya seperti ini kemudian call-in name-nya berapa kita ingin isi nama barang dari yang kita blog di kolom go ada langkahnya juga di materi berbeda sel setrika setrika benar tinggal di copy ke bawah oke satu lagi tentang merek barang ada yang nyebar merek barang silahkan ada yang mau membantu mereknya apa pakai ini silahkan ada yang mau bantu silahkan set jadi judul tulis tidak ada ini terlalu pagi bagaimana ini materinya lembah dasar apa-apa sama lanjutkan berkara berarti kita ngambil dari tabel bantu yang sama dengan itu mana suaranya lupa 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 sel penghubungnya apa sekarang yuk sel penghubung polisi ini 123 oke sebelum kesana coba kita ini tipe datanya apa ini kan sudah di alikmen ya coba sebelum di alikmen tipe datanya adalah number ya sedangkan disini ini tipe datanya rex karena ini sudah di alikmen soalnya sudah di alikmen oke saya hilangkan supaya pola begini oke kita buktikan untuk sama sama dengan halo kata sih sel penghubungnya bagaimana 123 ini karakter ini kan sama dengan kode merek itu ada di kode barang di kode barang itu karakter pertama dan kedua itu mewakili nama barang sedangkan di terakhir itu mewakili merek ya berarti selujinnya ini disini karakter 1 2 3 4 5 dan selujinnya karakter berapa terakhir ya terakhir menggunakan fungsi pengambilan dari kanan kemudian apa yang diambil adalah kode barang sebanyak berapa dari kanan sebanyak satu kita butuhkan yang cuma satu 1 2 3 4 5 1 turun tutup kemudian label bantunya apa label yang tadi belum dinamai supaya ada cara lain yang tadi di-block yang tadi di-name ring sekarang di-block sama tulis seperti ini absolute mutlak tulis semi ini boleh kemudian nomor baris keberapa kita ingin isi merk 2 2 turun tutup sebanyak itu hasilnya insyaallah akan salah ada yang tahu kenapa kelasen A ada yang tahu kenapa kelasen A adakah tadi ya syaratnya syaratnya apa tadi sel penghubung kita lihat lagi jadi syaratnya sel penghubung ini dibilang bahwa sel penghubung harus jumlah karakter tadi pakai pengambilan dari kanan sebanyak satu sudah tapi tipe datanya sudah tidak sama karena tadi kalau kita gunakan fungsi text jadinya kan text ya bukan number ya itu yang kesalahannya berarti tipe data belum sama untuk menyamakannya bagaimana karena disini number disini text berarti harus disamakan yang kita ambilnya menjadi number jadi ada tambahan fungsi file value 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 ya di depan fungsi text kemudian dikurung disini ditambahkan satu lagi nah seperti ini jadi untuk mengubah ini yang diambil dengan fungsi text pengambilan dari kanan satu itu kan jadinya text tapi disini kan number atau value maka jadiin value dulu value kemudian tabel bantu baru nomor barisnya keberapa ini nah baru benar jadi taratnya jumlah data dan tipe data harus sama seperti ini jika satu maka nasional dua pilih empat tipe dan seterusnya begitu sekira-kira pas 8.30 kita selesai tentang materi lookup sementara belum ada latihan masih ini masih dari materi masih dari materi silahkan dipraktekan itu ketemuan terakhir pengelolaan data kita fokus ke banyak latihan banyak latihan segalanya nanti buat terapik sama serting filter ini ini sudah ada semuanya terangkamer barat dan sebagainya oke itu ya saya kira pertemuan waktu yang tersisa silahkan bagi yang di perawat untuk mengetik ini praktiknya sudah saya kasih deadline sampai jam 11 malam ya nanti untuk yang di tiga elektromedik silahkan mulai presensi jam 1 ya untuk praktiknya juga sama batas akhirnya sampai dengan jam 59 malam oke saya kira itu ada yang mau bertanya sebelum saya saya akhiri ada yang mau bertanya silahkan maaf pak mau bertanya pak kemudian kemudian Terima kasih.